Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah disini kalian masukkan aja back soundnya. Nah untuk link back soundnya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan. Tinggal kalian download aja. Oke jika back sound sudah kalian masukkan, kalian klik aja. Kemudian pilih gabung potongan. Nah disini kalian buat aja tanda ya di setiap beat musiknya. Kalian klik tambahkan irama untuk membuat tandanya. Disini kalian play aja musiknya. Disini kalian play aja musiknya. Ini sudah saya sediakan tinggal kalian download aja. Nah jika tanda beat sudah kalian buat seperti ini langsung saja kalian klik centang. Oke jika tanda beat sudah kalian buat di bagian back soundnya. Disini langkah selanjutnya kita akan menambahkan efek transisi di awal video ya. Yang seperti ini. Nah efek transisi yang seperti itu langsung saja disini kalian geser ke bagian kira-kira itu di detik 2 ya. Nah disini di detik 2. Nah di sebelah kanan detik 2 kan ada 3 frekuensi audio yang tinggi ya di bagian back soundnya. Yang bagian sini kan ada 3 frekuensi audio yang tinggi. Nah disini untuk yang pertama kalian geser ke bagian frekuensi audio yang tinggi yang pertama ya. Kalian geser. Nah kira-kira di bagian sini. Nah disini kalian klik aja overlay. Kemudian pilih tambahkan overlay. Lalu kalian masukkan mentahan foto profil akun kalian. Nah untuk contoh mentahan fotonya kalian buat aja seperti ini ya. Dengan ukuran 9 banding 16. Nah jika sudah dimasukkan disini ukurannya kalian perbesar aja. Kalian perbesar. Nah kurang lebih sampai seperti ini ya. Sampai gadis hijau nya melewati ukuran videonya. Nah jika sudah disini untuk durasinya kalian fullkan saja ya. Sampai ke akhir durasi video. Nah oke jika durasi sudah kalian panjangkan disini kalian kasih aja animasi ya di bagian overlay videonya. Kalian kasih animasi. Kemudian pilih yang masuk. Lalu untuk efek animasinya kalian pilih yang geser ke atas. Nah untuk durasinya disini kalian atur aja menjadi 0,5 detik. Nah jika sudah kalian centang. Lalu disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian frekuensi audio yang tinggi kedua ya. Nah disini kan yang pertama disini. Nah kalian geser aja ke bagian frekuensi audio yang kedua. Nah kira-kira di bagian sini ya. Nah jika sudah disini kalian klik aja overlay. Kemudian pilih tambahkan overlay. Lalu kalian masukkan mentahan foto karakter kalian yang sudah dihapus backgroundnya. Nah disini untuk pose karakternya bebas ya. Kalian bisa buat sesuai selera kalian. Nah jika sudah dimasukkan seperti ini kalian atur aja ukurannya. Kalian sesuaikan aja. Nah kurang lebih seperti ini. Jika sudah kalian atur aja durasinya sampai ke akhir durasi video. Nah jika durasi sudah kalian atur disini kalian kasih juga animasi ya. Di bagian mentahan foto karakternya kalian kasih animasi. Kemudian pilih yang masuk. Nah untuk efeknya kalian pilih yang geser ke kiri. Nah untuk durasinya juga kalian atur menjadi 0,5 detik. Nah jika sudah kalian centang. Lalu disini langkah selanjutnya kalian klik kembali lagi. Nah disini kalian geser ke bagian frekuensi audio tinggi yang ketiga ya. Kira-kira di bagian sini. Nah disini kalian klik lagi overlay. Kemudian pilih tambahkan overlay. Lalu kalian masukkan mentahan banner profile akun kalian. Nah untuk contoh mentahan fotonya seperti ini. Untuk posisinya kalian atur aja sedikit ke bawah. Nah kira-kira di bagian sini dan ukurannya kalian bisa sesuaikan. Nah kira-kira kalian buat aja seperti ini ya. Nah jika sudah untuk durasinya kalian samakan juga dengan durasi mentahan video lainnya. Nah jika sudah kalian kasih animasi ya di bagian mentahan foto banner akun kalian. Kalian kasih animasi. Kemudian pilih yang masuk. Nah untuk efek animasinya kalian pilih yang geser ke kanan. Nah untuk durasinya kalian atur menjadi 0,5 detik juga. Nah jika sudah kalian centang. Oke jika semuanya sudah otomatis untuk hasil transisi awal fotonya akan seperti ini. Nah seperti itu ya untuk hasil transisi foto awalnya. Nah oke disini kita akan langsung saja lanjut ke langkah berikutnya. Disini langsung saja kalian klik overlay. Nah disini kan ada 3 mentahan foto overlay ya. Kalian klik yang pertama itu klik bagian mentahan foto backgroundnya. Kalian klik. Nah disini kalian geser ke bagian tanda bit pertama. Nah disini di bagian tanda bit pertama kalian buat aja kunci animasi. Kalian klik menu bagian sini. Nah jika kunci animasi sudah kalian buat. Disini kalian lanjut ke bagian tanda bit berikutnya. Nah disini di bagian tanda bit berikutnya. Kalian geser aja mentahan foto backgroundnya ke bagian kiri ya sedikit saja. Nah seperti ini. Jika sudah kalian geser ke bagian tanda bit berikutnya. Lalu kalian geser sedikit mentahan foto backgroundnya ke bagian kanan. Nah seperti ini. Jika sudah kalian lanjut ke bagian tanda bit berikutnya. Lalu kalian geser ke bagian kiri lagi. Nah seperti itu ya. Kalian geser aja secara bergantian ya. Kalian geser secara bergantian ke kiri dan ke kanan ya. Sampai di tanda bit yang terakhir. Oke jika kunci animasi ke kiri dan ke kanan sudah kalian buat di bagian mentahan profil backgroundnya. Otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini. Nah seperti itu ya untuk hasil sementaranya. Disini kita lanjut aja ke bagian mentahan banner profilnya atau overlay banner profilnya. Nah disini kalian klik aja bagian overlay mentahan banner profilnya. Kalian klik. Nah kemudian disini kalian geser aja ke bagian tanda bit pertama juga ya. Seperti mentahan background pertama tadi. Kalian geser. Nah disini di bagian tanda bit pertama. Kalian buat aja kunci animasi. Nah jika kunci animasi sudah kalian buat. Disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit berikutnya. Nah untuk di bagian tanda bit berikut ini. Kalian buat aja secara berlawanan ya. Untuk yang background profile yang pertama tadi kan. Kalian yang pertama sini kalian geser ke bagian kiri ya. Nah disini kalian geser aja ke bagian kanan ya. Sedikit saja. Nah seperti ini. Jika sudah kalian geser ke bagian tanda bit berikutnya. Nah disini kalian geser aja ke bagian kiri ya. Nah seperti ini. Kalian lakukan secara bergantian ya. Sampai di tanda bit yang terakhir. Nah oke jika kunci animasi kanan kiri sudah kalian tambahkan di bagian mentahan overlay banner profilnya. Otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini. Nah seperti itu ya untuk hasil sementara videonya. Disini langkah selanjutnya kita akan menambahkan efek api ya di bagian videonya. Langsung saja disini kalian geser ke bagian tanda bit pertama. Nah disini di bagian tanda bit pertama kalian klik aja efek. Kemudian disini untuk efeknya kalian pilih yang ke bagian komik ya. Nah untuk efeknya kalian pilih yang tepi api. Nah jika sudah dipilih kalian centang. Lalu disini untuk efek tepi apinya kalian klik. Lalu kalian pilih objeknya. Kemudian pilih yang ke bagian overlay background profilnya. Nah jika sudah dipilih kalian centang. Lalu disini untuk durasi efeknya kalian panjangkan sampai ke akhir durasi video. Nah jika sudah otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini. Nah seperti itu ya untuk hasil sementara videonya. Disini langkah selanjutnya kalian simpan aja dulu videonya ya. Kalian simpan videonya. Nah jika videonya sudah tersimpan disini jangan kalian klik selesai ya. Disini kalian klik aja kembali. Nah otomatis kalian akan balik ke bagian project videonya ya. Nah disini kalian hapus aja bagian mentahan foto overlay ya. Di bagian project video yang kalian buat tadi. Disini kalian klik aja overlay. Nah disini kalian hapus aja bagian overlaynya ya. Kalian klik kemudian pilih hapus. Kalian hapus aja semuanya. Nah jika mentahan foto overlaynya sudah kalian hapus semua. Disini langkah selanjutnya kalian klik aja bagian background fotonya. Kalian klik. Lalu disini kalian geser aja menunya. Dan pilih yang ganti. Lalu disini kalian ganti aja dengan video yang barusan kalian simpan ya. Nah jika sudah diganti disini langsung saja kalian klik aja bisukan audio clip. Oke jika audio clip sudah kalian matikan. Disini langkah selanjutnya kalian klik aja bagian mentahan videonya. Lalu disini kalian zoom aja sedikit ya bagian mentahan videonya. Kalian zoom sedikit saja. Nah kurang lebih seperti ini ya. Jika sudah disini kan back soundnya masih menggunakan back sound yang tadi ya. Yang sudah kalian kasih tanda beat. Nah disini kan tanda beatnya masih melanjutkan yang tadi ya. Nah disini langkah selanjutnya kalian klik aja bagian mentahan videonya. Lalu disini kalian buat aja kunci animasi ya. Di setiap tanda beatnya. Kalian buat aja kunci animasi. Sampai di tanda beat yang terakhir. Oke jika kunci animasi yang pertama sudah kalian buat di semua tanda beat seperti ini. Disini langkah selanjutnya kita akan menambahkan kunci animasi yang kedua ya. Langsung saja disini kalian geser ke bagian tanda beat pertama. Atau di bagian kunci animasi yang pertama ya. Nah disini di bagian kunci animasi yang pertama. Langsung saja disini kalian geser aja sedikit ke bagian kanan ya. Sampai kunci animasinya berwarna putih. Kalian geser aja sedikit. Nah kira-kira seperti ini sampai berwarna putih. Jika sudah disini kalian geser sedikit aja ke bawah ya. Bagian mentahan videonya. Kalian geser sedikit ke bawah. Nah seperti ini jika sudah kalian lanjut ke bagian kunci animasi selanjutnya ya. Kalian geser ke bagian kunci animasinya. Kemudian kalian geser sedikit ke bagian kanan sampai berwarna putih. Lalu kalian geser ke bawah sedikit videonya. Nah seperti itu ya. Kalian lakukan aja sampai di kunci animasi yang terakhir. Atau di kunci animasi di tanda beat yang terakhir. Nah jika kunci animasi yang kedua sudah kalian tambahkan ke semua kunci animasi di tanda beatnya. Otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini. Nah seperti itu ya untuk hasil sementaranya. Disini langkah selanjutnya kita akan menambahkan efek flash warna putih ya. Langsung saja kalian geser ke bagian tanda beat pertama. Nah disini di bagian tanda beat pertama kalian klik aja overlay. Kemudian pilih tambahkan overlay. Lalu pilih yang stock video. Kemudian pilih yang background warna putih. Lalu untuk ukurannya kalian atur aja sampai menutupi layar. Nah jika sudah kalian klik aja gabungkan. Kemudian pilih yang overlay. Nah jika sudah kalian centang. Lalu untuk durasinya kalian pendekkan saja ya. Menjadi 0,3 detik. Nah jika sudah kalian kasih animasi. Kemudian pilih yang keluar. Lalu pilih yang pudar keluar. Nah jika sudah kalian centang. Lalu disini langkah selanjutnya tinggal kalian salin aja ya. Overlay warna putihnya. Kalian salin dan pindahkan ke setiap tanda beat. Sampai di tanda beat terakhir. Oke jika overlay putih sudah kalian salin ke semua tanda beat seperti ini. Disini untuk langkah yang terakhir. Kalian bisa ke bagian mentahan foto overlay. yang bagian awal ya. Atau pertama. Nah disini kalian klik aja. Lalu kalian salin. Nah kemudian untuk yang barusan kalian salin. Kalian pindahkan ke bagian sebelah kiri. Nah jika sudah disini kalian klik aja kembali. Nah disini di bagian backstorynya kan ada dua bagian frekuensi audio yang tinggi ya. Yang di bagian sini. Nah disini kalian geser aja garisnya. Kalian paskan ke bagian yang pertama. Nah disini kalian klik lagi overlay. Lalu untuk overlay warna putihnya kalian paskan ke bagian garis ya. Nah jika sudah disini kalian klik aja overlay warna putihnya. Lalu kalian salin. Nah jika sudah kalian klik kembali. Nah oke jika semuanya sudah otomatis untuk hasil videonya kurang lebih akan seperti ini. Nah seperti itu ya untuk kasih live videonya. Disini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!